Bahlil itu memang orang kepercayaannya Jokowi banget gitu Mungkin dibanding Jokowi percaya sama Erlangga Mungkin lebih percaya sama Bahlil lah gitu Apalagi sama Bahlil kan dia belum pernah ngasih hukuman atau apa ya Sampai ada istilah seperti ini lah Kalau misalnya nanti ternyata PSI gak lolos Jadi kan Presiden bisa bilang Kata siapa saya cawe-cawe itu buktinya PSI gak lolos Dan Golkar itu terbukti loh Periode pemilu sama pemilu Prabowo itu nyapres Golkar setia mendukung Prabowo Artinya trust itu, itu udah terbangun lama ya Gimana sih permainan politisi itu? Politik gini, itu sangat bagus Kalau menurut saya politisi nomor satu tuh sekarang dia gitu, lihai Bukan Jokowi? Nah iya itu Jokowi apa Erlangga nih? Erlangga Saya juga pernah bilang, Bapak ini politisi paling hebat nih sekarang Yang justru bisa ngimbangin Pak Jokowi gitu Oke Oke Dinda Kali ini bersama kanda-kanda kita Iya kan Yunda-yunda Oh Yunda Oh iya Beda ya? Kalau kanda itu Kalau kanda itu sangat patriarki Kalau Kak kanda Kanda Yunda Yunda Ini kan perempuan itu apa sih Mbak? Ini kan statement-statement yang ucapan-ucapan yang biasa di HMI kan dia Iya Paman da Apa mbak? Pamanda Oh ada lagi nih Pamanda ya? Pamanda Itu setelah MK kayak ya? Ada Pamanda Yunda itu kan Ayu, Bibi gitu kan Yunda, Pamanda gitu Kan Paman lagi ini Lagi ini Kita kedatangan Ada tamu spesial hari ini Yang lagi leleh Kita bangun Mbak Ke sini mbak Toto Politik Kasian bangun Getum sendiri Ada Mbak Irna Gustiawati Yang kedua Ga perlu kita kenalkan Getum kita kan Ya Keteru Kalau nyuruh Toto Politik Stop Stop Produksi Mau bikin acara program Mau bikin acara program sendiri kan Muncus dan Uncus Ditunggu Program baru kita nih gimana Future program kita Uncus dan Muncus Tagline nya apa? Tagline nya apa? Mangsa dan dimangsa Itu pasti banyak yang nonton Bukan karena gue nya ya Karena El Muncus El Muncus kan banyak banget Pasukannya Itu kayak dokumentari Itu ya mbak ya Dokumentari Ikan pari Ikan pari Dia sudah punya masa sendiri Lumayan tuh Lelawan projok Projok kowi Captive marketnya Udah ada Jadi gimana mbak Irna Sekarang udah lagi agak Lagi iya ini Akhirnya setelah Berapa puluh tahun Jadi jurnalis 25 tahun Berkantor 25 tahun 25 tahun berkantor Sekarang istirahat dulu Ngerjain hal-hal yang lain dulu Tapi masih Masih di dunia Tapi kalau mbak Irna yang ngomong Orang percaya ya Kayak gitu Mbak Uni ngomong gitu Percaya gak orang kira-kira Saya mau istirahat dulu Tuh rata Tuh rata Gue pernah loh Punya pikiran kayak gitu Waktu gue resign dari Anteve ya September Akhir September 2014 kan Sebelumnya udah resign dari Viva.co.id Pemret kan Yang gak gara-gara ayam berkokok itu ya 7 April Gue tuh waktu itu Waktu itu usia gue kira-kira udah Ya 36 lagi kayak Gibrant ya Enggak Waktu itu gue kepikiran Oh 38 Oh gue istirahat dulu deh Gitu ya Satu tahun gitu ya Ternyata Gak bisa Gak bisa Hari terakhir hari ini Di Anteve Besoknya Gue udah terbang ke Manila Karena Maria Reza Itu maksa gue Untuk ngeliat kantor rappler Di sana Dia minta gue join Dan dia Mengirim tiket Supaya gue terbang ke Manila Supaya dia Memastikan bahwa Gue tau rappler itu media beneran Gitu loh Ada kantornya Ada gini Segitu dia Pokoknya kamu dateng deh Pokoknya ke kantor Ketemu sama temen-temen semuanya Ya tentu Dia media beneran Ketemu sama Maria Reza gitu loh Dan rappler kan I think Juga kalo ketemu Maria Reza Gue bawa nama Mbak Uni Oh gitu Oh password lu tuh Uni Lubis Saya ngomongnya Mbak Uni Oh dia Lubis Gitu Foto doang gitu Gue cuma pengen ninta foto doang gitu Dan gue baru tau dari Mbak Uni Lubis Ternyata Parai hadiah nobel perdamaian Maria Reza itu nih Makanan favoritnya tuh Sari Ratu Enggak Sari Ratu sama ini Ayam Ayam Suruharti Sari Ratu sama Ayam Oh itu yang biasa di kardus-kardusin Kalau cara-cara pemerintahan Itu dua-dua Itu seneng banget Tiap kali ke Indonesia Dia kayak gitu Kalo kita ketemu Maria Reza ngomong apa? Ya bilang Mbak Uni Kami Dindanya Uni Lubis Masih yang sih di foto-foto Langsung Langsung Tapi dia gini Dia sama temen-temen Indonesia Sangat-sangat Seneng Mudah Aproposable ya Karena dia kan Mereka berapa tahun disini kan Tom Lembong aja mengaku Menjadi voice over Dalam Berita-berita yang diproduksi Termasuk foto Soeharto mundur Pidato itu Yang voice over Tom Lembong CNN Indonesia kan Tanggal 21 CNN to SNN CNN International Ibu Titin Ros Pasar Soalnya Rifana Pratiwi Oh Rifana Pratiwi Lebih gede dari Titin Apa yang maksud lu? Mbak Titin dong nomor 1 Enggak Gue gak ngomong Nomor urut Gue ngomong provokasi aja Proporsional terbuka Ini udah jalan 20 menit Kita belum ngomong topik nih Coba ayo Gimana Mbak Perkembangan hari ini nih Soal Golkar Golkar Jadi gini Mbak Irna Mbak Uni ini Beberapa orang bilang Eh Dit Uni Lubis tuh Wartawan apa dukun sih? Kenapa? Dia bilang Mbak Nil mau ambil Jokowi mau ambil Golkar Enggak Muncul lagi Soal menteri Apa Rekomendasi Jokowi Muncul lagi Ini apa sih nih orang Jangan-jangan Apa sih dia kerjanya Cenayang gitu Enggak Kita kan jurnalis Jadi sama kayak Irna Jadi Jadi sebetulnya Jadi sebetulnya Kami ini jurnalis Mas BHM juga Meskipun udah gak jadi Pemberit kan jurnalis Kami bertemu dengan Banyak narasumber Ada narasumber yang Kami wawancara Atau saya wawancara Tapi ada narasumber Sengaja saya temui Untuk nanya informasi kan Background Background information Sebagian dari mereka Juga tidak saya posting Di media sosial Supaya gak ketahuan Saya ketemu sama siapa Itu adalah bagian Cara kita menggali Dan menjaga Keraasian dari narasumber Sehingga narasumber tuh Percaya bahwa Kalau memberikan informasi Itu Tidak akan Membahayakan Menyulitkan posisi dia Jadi Sebagian kita posting Silahkan dilihat Siapa aja yang saya temui Itu di IG Unilubis Tapi banyak yang tidak Saya posting Nah termasuk kita bicara Golkar Ini yang bau diramal Ini memang menarik ya Nah ini menarik Karena kondisi Golkar Lagi bagus sih Mbak Irna Iya Kan biasanya Kalau lagi nyusep Baru tuh ada upaya Ambil alih kan Waktu itu kan Golkar Pak Luhut Ada Bahlil Memasuk karena waktu itu Surveinya Golkar dan Erlangga Enggak naik-naik Kalau masih ingat ya Sekarang kan secara faktual Golkar hampir Ngalain PDI juga nih Di posisi Pernyekursi Di DPRnya sudah Pasti nomor satu kan dia Golkar Golkar Ini dia nih Antara Golkar sama PDI Masih Bersaing-saing lah Ada yang versi PDI Saya ngomongnya juga ada Yang Gerindra gak ada Yang Gerindra gak ada Tapi memang Bahlil gimana Pak? Bahlil itu memang Orang kepercayanya Jokowi banget gitu Mungkin dibanding Jokowi percaya sama Erlangga Mungkin lebih percaya sama Bahlil lah gitu Apalagi sama Bahlil kan dia belum pernah ngasih Hukuman atau apa ya Sandera-sanderaan Kalau sama Erlangga kan pernah ngasih sandera-sanderaan gitu kan Kasus-kasus Tapi kalau sama Bahlil kan sama sekali gak ada gitu Sampai sekarang ya Dan orang kalau udah kena kasus kan Suatu saat dia bisa Apa ya Revenge gitu kan Tapi apa masuk akal Pak Dengan kondisi Golkar yang lagi bagus Malah ada Upaya untuk merebut kembali Kepimpinan Golkar Harusnya kan nih Diganjar prestasi nih Re-elected harusnya nih Iya kita tinggal melihat aja Paling lama Yang memimpin Golkar tuh Berapa tahun sih gitu Paling lama Siapa yang paling lama memimpin Golkar Kepertanjung ya mbak Yang lainnya kan paling 10 tahun aja udah bagus banget tuh 5 tahun tuh udah bagus banget tuh Karena Golkar tuh kalau gak ada munaslu Gak rame kan gitu Nah itu Jadi udah bagus banget sebenernya gitu Jadi emang dinamikannya tinggi banget nih Golkar ini gitu Jadi kalau misalkan nama Bahlil kemudian muncul Ya nanti tinggal di Kuat-kuatan ininya lah Kita pertama kali bahas soal Upaya-upaya penerawangan Jokowi akan ke Golkar kan Tanggal 22 Januari ya 22 Januari Kita bahas bahwa Kalau PSI tidak masuk ke Senayan Tembus ke Senayan Maka Jokowi mengincar Golkar Karena Jokowi Ini udah pasti gak masuk mbak Hah? PSI udah pasti gak masuk Kalau hari ini Hari ini saya cek ke Sumber di tiga partai Yang memiliki saksi-saksi yang disiplin Di 8 minima 80% dari TPS Mengatakan sudah di tingkat PPK itu PSI sudah sulit untuk masuk Yang kedua sebetulnya Yang masih pun tidak mengeluarkan survei Saya yakin lembaga-lembaga survei ini Kan juga tetap monitor sebetulnya Ya Dan Burhanuddin Muhtadi Indikator politik Indonesia Yang sering disebut-sebut sebagai Salah satu dari survei yang sering diminta Untuk membantu Pak Jokowi Itu kan sampai bikin statement di Twitter Ari kan aktif di Twitter Yang mengatakan Kalau misalnya dipaksakan PSI masuk ke Senayan Padahal hasil dari polser-polser utama Itu dia tidak lolos Maka ini bisa Mendelegitimasi Menyengsengsarakan Joko Menyengsengsarakan Joko Jadi kan Apa namanya Kalau kita Menyengsengsarakan Menyengsengsarakan Kalau misalnya Kita diminta untuk Percaya Scientific Dari Real count Dan quick count Harusnya tidak Harus Harusnya tidak Jadi ini Kita disuruh percaya nih Scientific Real count dan quick count, tapi disini kok ada peningkatan, tapi kan peningkatannya di si rekap ya pada akhirnya kan yang benar adalah penghitungan yang manual tapi memang aku punya narasumber ya narasumber tuh yakin PSI lolos kok bisa? udah lah pasti lolos tanpa penjelasan lebih detail karena orangnya juga pernah ngasih info harga beras akan naik cuma dia beli beras ngapain beli beras tapi aku ikutin juga tuh, beli beras nyetok segala macam, ikutin juga tuh beli gula, beli geras, nyetok juga cuma buat membuktikan ternyata emang benar ketika dia bilang, ini PSI bakal lolos wah ini jangan-jangan benar lolos banyak aku minta ke beberapa temen eh pantau terus tuh PSI, lihat gerakannya nah aku tanya lagi terakhir ini PSI bisa lolos gak? wah udah banyak yang monitor kayaknya dia akan dikorbankan karena terlalu banyak mata yang mengawasi jadi gak lolosnya karena banyak yang monitor? iya, banyak yang monitor karena upaya untuk meloloskannya kalau lengan bisa lolos upaya untuk meloloskannya itu melalui jalur-jalur yang memang ya dipandang tidak sesuai dengan yang seharusnya terjadi ya itu tadi, karena logikanya adalah real count, quick count yang lainnya dianggap linear yang ini enggak, tapi kok mau beda gitu jadi kalau sampai lolos berarti ada sesuatu tapi memang begitu mau naik itu ya kan tiba-tiba ada apa namanya PT, video-video kan siapa yang ngomong sih? Lady Sheryl ya? Sheryl Tansil Sheryl Tansil ya Sheryl Tansil itu ngomong kan bahwa secara internal PSI akan lolos gini-gini kemudian adik Armando juga kan ngomong bahwa ini kan ini gak lama setelah itu kan naik jadi mereka tuh udah setting di setting dulu nih creating by dragon effect semuanya by design gitu loh ini akan seperti ini ini akan seperti ini nah tapi karena yang memonitornya terlalu banyak di PSI gitu karena orang juga udah jangan sampai dikadalin lagi nih dikadalin lagi jadi yang memonitor banyak agak susah sekarang gitu tapi kemarin sempat ada keanehan dalam proses beberapa hari terakhir kalau pengalaman yang 2019, 2024 kan memang ada beberapa hal yang aneh ya dan itu bisa terjadi gitu dan sekarang pun sebenernya bisa terjadi hal-hal yang aneh itu nah cuma ya dibalik layarnya lah gitu ya kan kita sempat bilang ada server di Cina di Singapura di Perancis banyak orang gak percaya kan ya tapi banyak orang juga yang sebenernya ya TST lah ya gitu nah yang seperti-seperti TST ini apa nih? tahu sama tahu lah jadi seperti itu ini bisa lolos kalian ngomong dulu deh gitu karena sekarang tuh semuanya by design mbak semuanya gitu loh temen gue sama Irna jadi kalau udah ngeliat pola-pola yang agak aneh sedikit itu aku udah mulai ini kok misalkan tiktokers gitu ya dia tiktokers yang ngebahas make up segala macem gitu ya belanja segala macem tiba-tiba dia ngomong politik gitu kan gue aneh sendiri kan ya kok bisa dan lancar gitu kan lancar sekali mungkin dia mau baca briefnya bagus ya briefnya bagus gitu dan itu banyak sekali terjadi gitu nah sekarang itu ini lebih sih kalau ngomongin make up juga lancar deh mbak sama seperti ngomong politik dia tapi briefnya bagus tapi coba diperhatikan sekali lagi orang-orang itu kalau ngomong ya kalau misalnya kita ngomong apa asli gitu ya dari pemikiran kita sendiri biasanya kita akan konsen gitu kan ngomong gitu tapi di beberapa detik aku merhatikan mereka agak blank dikit ya agak lag dikit gitu jadi seperti mereka emang tidak menguasai tapi mereka membaca atau apa gitu dan itu permainan di sosmed itu gila kan sekarang itu jadi kalau ada isu-isu misalkan hak angket hak angket kan sekarang dilimpahi dengan yang kalah bilangnya curang segala macem itu banyak banget di sosmed jadi memang yang ada kubu yang sangat rapi mendirect orang-orang di sosmed dengan berapapun followersnya mulai dari followers kecil sampai jutaan gitu jadi seolah-olah dibikin itu natural organik organik gitu ini orang biasa kok yang ngomong ini tapi kalau kita yang biasa bermain di sosmed biasa bermain di media kita akan melihat lu siapa kok bisa tiba-tiba ngomong kayak begini gitu ya ini siapa gitu nah itu itu yang terjadi sekarang makanya ketika Mbak Uni mau bikin podcast juga gitu ada podcast ini sekarang kan banyak podcast-podcast itu malah bagus kalau menurutku jadi bisa ngalahin suara-suara mereka yang itu gitu nah kembali ke PSI ini tadi Mbak Irna itu narasumber Mbak Irna tuh yang memastikan yang bisa yakin betul harga naik PSI pasir olos itu kalau boleh cerita tanpa sebut apa pasti ya dia latar belakangnya apa sih sampai dia bisa sampai dia bisa assure you gitu dia termasuk di dalam lingkar kekuasaan juga jaraknya berapa cm dari dua aster satu komplek dengan kekuasaan kalau banyak juga ya satu komplek dengan kekuasaan dan jarak 2 cm jadi 2 kg Mbak ada juga kan temannya dari awal dia sudah ngomong ini cuma satu putaran satu putaran jauh-jauh hari jangan-jangan elmuncus 2023 udah ngomong satu putaran nih segala macem udah lah udah gak ada itu satu putaran udah selesai gitu aduh ini kok gini banget gitu tapi ternyata ya bener semua omongnya itu bener gitu maka ketika dia omong terlalu mencolok nih PSI diloloskan gitu malah sekarang yang lagi dimainkan tuh P3 psikologisnya lagi dimainkan nih bisa gak nyampe bisa gak nyampe nah itu sebenernya tapi yang akhirnya on the record kan adalah Andi Wijayanto ya yang mengatakan bahwa Jokowi bilang ke dia satu PDIP apa namanya hasil wawancara dengan Rifana Pratiwi ya Prabowo akan menang ya 0-2 ya kalau gak salah ya kedua PDIP akan turun ketiga PSI akan masuk ke Senayan kan sekarang tinggal menunggu yang ketiga ini memang kejadian atau tidak ya tapi gini saya punya narasumber yang sama seperti yang Irna juga tapi yang kemudian memang berubah ya sama seperti jadi bukan orang yang sama tapi bukan orang mungkin mereka satu circle kayaknya yang mengatakan yakin banget bahwa PSI akan lolos tapi dalam seminggu terakhir itu mengatakan bahwa nampaknya karena gini sampai ada istilah seperti inilah kalau misalnya nanti ternyata PSI gak lolos jadi kan presiden bisa bilang mengatasi apa saya cawe-cawe itu buktinya PSI gak lolos nah itu sebetulnya udah beredar juga banyak kalau tadi bahasa berakhir dikorbankan itu kan tapi kan terus yaudah seperti itu artinya ini Mbak Udi mempredisi ini gak akan dipaksa ini sampai PSI bisa 4% kalau kita lihat hasil jadi mungkin akan saya satu sampai dua hari lagi jadi sebenarnya saya ingin mengutip saja supaya saya gak dibilang gibah ya seperti apa namanya meskipun sebetulnya apa yang kita bicarakan di total politik ini kan kemudian menjadi diskusi di berbagai media sampai termasuk soal Golkar per hari ini ya masih berkembang di semua media soal Golkar di diincar untuk dikuasai oleh Jokowi nah saya tadi kembali mengutip apa yang disampaikan oleh Burhanuddin Muhtadi secara terbuka di EICS yang mengatakan kalau itu terlalu dipaksakan itu akan mendeligitimasi hasil pemilu nah sekarang kan waktu kita awal bicara dulu 22 Januari konteksnya adalah kalau misalnya PSI tidak lolos maka patut diduga Presiden Jokowi akan mencari kendaraan politik dan kendaraan politik itu kalau dilihat dari Koalisi Indonesia Maju yang paling memungkinkan itu adalah Golkar ya kalian bikin cuplikannya omongan saya bahwa Golkar kan gak punya ikon meskipun selamanya Golkar memang sejak Soeharto tidak memimpin Indonesia dia memang gak pernah ada ikon khusus ya tapi yang berkembang hari-hari ini kan adalah peran Bahlil ya saya mendapatkan informasi dan saya tadi juga sempat minta konfirmasi sama Bang Bahlil ya soal pertemuan upaya Bang Bahlil untuk mempertemukan yang kemudian pertemuan Bang Surya Paloh dengan Pak Jokowi di istana jadi dari bahkan dari orang yang bersama-sama dengan Pak Surya Paloh di pulau pada saat itu kan di pulau apa namanya Kali Age ya pulau Kali Age kan pada saat di telpon di pulau itu udah ketemu belum orangnya udah ketemu belum orangnya aku juga kenal kan nah jadi nah itu kan jadi teman-teman sebenarnya kita ini gak ghibah ya kita ketemu sama orang tapi saya juga gak mau cuma ketemu sama satu orang kemudian berpikir bahwa itu ada kebenaran mesti cek ya mesti cek jadi hari ini aja saya mungkin bisa whatsapp ke 5 orang di Nasdem untuk reconfirm seperti itu ya jadi kan memang ada pertemuan antara Pak Bahlil dengan Bang Surya Paloh 4 dari narasumber saya mengatakan pertemuan itu dilakukan sebelum pertemuan Surya Paloh dengan Pak Jokowi intinya adalah Pak Bahlil atau Bang Bahlil ingin menjembatani komunikasi antara Bang Surya dengan ini dengan Pak Jokowi tetapi juga narasumber yang lain mengatakan bahwa Bang Bahlil ini juga sedang mempromosikan dirinya untuk menjadi calon ketua umum Golkar dan itu atas dianggap dia itu merepresentasikan keinginan Presiden Jokowi ya tapi saya berpendapat bahwa dengan situasi Air Langga Hartarto ternyata bisa membawa Golkar menang lumayan jumlah suaranya kira-kira akan naik 19-20 kursi di DPR dibandingkan 2019 maka sebetulnya tidak ada tidak ada perlunya untuk kemudian mendorong Bang Bahlil untuk menjadi Ketua Umum Golkar kalau itu kepentingannya Presiden Jokowi karena Presiden Jokowi bisa percaya aja sama Air Langga Hartarto yang udah pasti mendapat dukungan lebih besar saya gak mengatakan Golkar selalu ada faksi tapi Air Langga mendapatkan dukungan yang lebih besar dari dalam Golkar untuk tetap memimpin Golkar ketimbang misalnya kalau ujuk-ujuk ada yang memaksakan Bang Bahlil yang menjadi Ketua Umum Golkar tapi kan Bang Bahlil ya nice try aja kan supaya dia ingin mendil supaya dia ingin kalau dia Ketua Umum maka yang mendil dengan seandainya nanti Presiden Eleknya itu adalah Prabowo Subianto termasuk untuk Kabinet nasib dia apa segala macem itu dia yang mewakili Golkar partai besar ya ini sangat make sense nih gini Mbak apakah tidak ada barrier antara pertanyaannya ya antara Er Langga dan Prabowo nantinya karena mengingat raihan suara Gerindra cuma 13% malah Golkar yang lebih besar suaranya gitu kan apakah dengan Er Langga masih menjadi representasi dari Pak Jokowi dalam konteks ini itu akan menguntungkan nggak buat Er Langga raihan Gerindra yang lebih kecil tidak sesuai dengan perkiraan survei-survei sebelumnya yang mengatakan bahwa either Gerindra atau PDIP yang nomor 1 di Pemilu saya sih mendapat saya mendapat informasi bahwa Gerindra tidak tidak ada bad feeling toward hasil itu kepada Golkar justru ada pihak the one who cannot be named yang dianggap bersal atau mengerjain sehingga Gerindra seperti itu itu satu yang kedua tradisi pertemanan hubungan antara Prabowo yang notabene dulunya adalah Golkar juga dan pernah ikut konvensi juga dengan Golkar itu terjaga dan Golkar itu terbukti loh periode pemilu selama pemilu Prabowo itu nyapres Golkar setia mendukung Prabowo artinya trust itu itu udah terbangun lama ya antara Golkar dengan Prabowo as a person jadi saya sih tidak melihat bahwa Prabowo akan merasa terganggu dengan kalau diperkirakan bahwa Erlangga Hartarto itu dianggap sebagai proksinya Presiden Jokowi justru saya melihatnya ya buat apa Presiden Jokowi maksain kalau memang betul ya kalau memang betul bahwa klaim yang disampaikan bahwa seolah Presiden Jokowi itu mendukung atau mendorong Balil ya ini gak perlu terlalu complicated lah prosesnya untuk Presiden Jokowi lebih bagus yaudah Erlangga gak ada salahnya kan Golkar ini bakal panas sih memang Golkar ini bakal panas ya itu tadi karena ada pihak-pihak yang pengen Erlangga diganti kan gitu kan karena mereka juga punya banyak kepentingan kan disini belum lagi kan nanti kita Jakarta siapa nih Golkar mau masang siapa gitu misalkan yang sekarang kayaknya Erlangga tuh udah ngasih sinyal Erka di Jawa Barat aja deh di Jawa Barat kan tinggi gitu kan tapi yang Jakarta siapa kita juga kan ngeliat nama-nama di Jakarta itu kan ada misalkan Erick Thohir masuk di Jakarta gitu nah Erick Thohir akan pake pake partai apa nantinya PAN kalau dia udah pasti nah itu dia akan gitu tapi kan PAN sama siapa nanti gandengannya gitu kan butuh koalisinya siapa gitu nah mungkin akan lebih sulit kalau disitu masih ketumnya Erlangga kali itu akan lebih sulit tapi kalau misalnya ketumnya udah beda lagi nah itu akan lebih mudah lah gitu nah kita juga kita juga ngeliat bagaimana Bahlil menjadi ketua HIPMI dia yang tidak bukan siapa-siapa tapi akhirnya dia menang gitu dan itu jadi cerita dia kemana-mana kan mbak ya sukses story dia gitu kok bisa dramatis kan artinya gak memungkinkan masalahnya ketua umum Golkar itu harus anggota dan pernah menjadi pengurus selama 5 tahun ya kan statuta itu kan bisa di nah tapi statuta harus lewat munas kan itu yang kita dengar-dengar ada upaya-upaya untuk bikin munas September Balil pengaku udah dari lama ya lama ya dari pendara Papua nah tapi ini disputenya ini gimana mbak Irma ini kan kita sudah punya nih existing presiden Jokowi kita tahu masih bingung nih mbak Uni proksinya Jokowi ini digolongkan apakah Erlangga ataukah Balil ini masih disput nah tapi kita punya presiden elect Prabowo yang nanti mungkin setelah 20 Maret atau pengumuman KPU justru akan punya kekuatan yang lebih dan akan memimpin negosiasi untuk formula format kekuasaan yang ke depan gimana mbak kita meramunya ini gimana nah ini nanti sebetulnya nanti disini kalau kita ngeliat kita udah sering ngeliput Pak Erlangga segala macem ini kan politisi yang menurut saya sih salah satu politisi yang paling pinter sekarang Erlangga Hartato ini nah apakah tipikal Jokowi itu butuh orang pinter pinter nih pinter gimana nih mbak Balil juga pinter politisi politisi banget gitu politisi itu yang apa namanya yang gimana sih permainan politisi itu politik itu sangat bagus kalau menurut saya politisi nomor satu itu sekarang dia lihai bukan Jokowi nah iya itu Jokowi apa Erlangga Erlangga saya juga pernah bilang Bapak ini politisi paling hebat nih sekarang yang justru bisa ngimbangin Pak Jokowi gitu nah apakah Jokowi merasa tidak terancam dengan orang yang pinter itu gitu justru kan dia butuh orang-orang yang gak pinter sebenarnya nah kan logiknya gini mbak future president Prabowo ketika Erlangga merasa terancam ya kan yaudahlah kan ini bentar lagi juga kalau percaya quick count kan Pak Prabowo kan Pak Erlangga udah jelas nih tadi ada ancaman Pak Jokowi punya bahlil yang tadi kata Mbak Uni akan segera meeskalasi Munaslo yaudah Erlangga harusnya minta suaka dari Pak Prabowo sebagai future president ini relasinya nih gimana game game relasinya nih antara existing president dengan future president sebetulnya antara Pak Erlangga dan Golkar dengan Pak Prabowo itu lebih mudah hubungannya selain ada historical ikatan ketimbang misalnya sekarang Pak Erlangga ya harus persopan-sopan karena masih menjadi anggota kabinetnya presiden Jokowi kedua kasusnya juga masih digantung Jokowi masih bisa memanfaat kalau Jokowi mau Jokowi itu masih bisa memanfaatkan itu sampai tanggal 20 Oktober ya kan jadi secara histori hubungan antara Golkar dan Erlangga tentunya semuanya dengan pihak Prabowo kan lebih lama dibandingkan dengan hubungan antara Erlangga dan Golkar dengan presiden Jokowi tapi kita lihat gerakan Bahlir ini kan selama masa kampanye juga luar biasa mepetnya ke Prabowo itu luar biasa karena ya itu mungkin jadi mungkin ya bisa jadi penilaian juga jadi kan tim kampanye sendiri TKS ada media center media center Indonesia Maju kampanye swasta dimana katanya El Buncis gak diajak ngomong jadi emang pemilu sekarang ini banyak anomalinya ya mbak tapi gerakan orang makin bergerak orang makin gelibet kalau bahasa Jawa bilang makin gelibet gerakannya itu menunjukkan menunjukkan betapa ambisi gak salah sih dalam politik ambisi tapi terus kemudian the next question adalah kenapa kok segitunya kenapa kok lu harus ada di kekuasaan itu terus apa yang lu sembunyikan apa yang lu tak khawatirkan itu terbongkar kalau lu gak ada di kekuasaan itu itulah jadi kalau terlalu kelihatan apa namanya saya yakin semua menteri yang sekarang ya mungkin hanya Bu Sri Mulyani aja kali yang dan segelintir orang yang sangat tidak berminat ya untuk bergabung dan pasti gak diajak juga mungkin ya dengan kabinet berikutnya tetapi kan di antara yang sebutnya diem aja tapi juga ah kalau bisa gue diterusin juga nih gitu ya itu kan gak gimana banget ya mereka cuma kerja normal aja seperti biasa sambil nunggu doa tapi ada memang orang-orang yang kelihatan sangat-sangat berambisi ya dan itu ditunjukkan dengan membuat berbagai macam kegiatan statement apa segala macam katanya kalau dalam politik terlalu kelihatan maunya malah susah harusnya yang gak mau tapi mau itu yang kenapa saya bilang Pak Erlaga itu politikus ulung karena gak kelihatan gerakannya gak kelihatan ininya gak kelihatan tiba-tiba dapet hasilnya begini menurut Mbak Irna apakah Pak Erlangga itu gak loyal ke Pak Jokowi atau gak 100% patuh dan loyal pada Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi tadi punya potensi untuk berselingkuh dengan orang lain untuk mendorong ya bener ditambah unik ya ini punyanya Prabowo kan sekarang gitu kenapa harus ke Pak Jokowi gitu apalagi kan dia pernah disakitin juga meskipun ramah-tamah senyum kelihatan nurut hormat segala macem saya rasa manusiawi lah kalau di dalam hatinya sebenarnya Pak Erlangga tuh ya sakit hati juga pernah diperiksa berjam-jam hampir menko loh ini ya tapi kan sekarang seperti itu pokoknya selama masih jadi Menterinya Jokowi ya patuh patuh lah semuanya kan seperti itu ada waktunya balas ya Mbak jadi petanya jelas ya Jokowi dan Bahlil versus Prabowo dan Erlangga gitu bisa gak disimplifikasi gitu bisa tapi apakah Erlangga itu bisa sedekat itu sama Prabowo ya maksud saya pertanyaannya kan indikator pertamanya Gerindra lebih kecil daripada Golkar yang kedua waktu masa kampanye kemarin relatif gak banyak kebutuhan event yang dibuat oleh Golkar untuk Prabowo kan relatif minim dibanding partai-partai lain malah bener kata Mbak Irna Bali lebih sering lebih sering dampingin Pak Prabowo kan di depan-depan tapi kebutuhan koalisi kan Pak Prabowo kan harus merangkul beberapa partai nah masuk tuh kredit apa gitu Erlangga gitu sehingga dia bisa dapat tempat spesial gitu kan di Pak Prabowo padahal secara pirensi justru dia kalau Bahlil ambil lebih gampang dia dapat iya karena dibikin TKS kalau dia nyebrang kan bahaya buat Prabowo kalau dia nyebrang partai politik dengan potensi suara kursi terbanyak tapi apa ya Golkar punya tradisi untuk nyebrang apalagi ini udah presiden ileng kalau dia makanya udah jelas bahwa dengan justru itu semakin menguatkan dong bahwa Pak Erlangga akan ada di Prabowo dan Prabowo akan membutuhkan Pak Erlangga jadi ini adalah win-win simbiosis mutualis malah buat buat kedua belah pihak kan tapi seberapa yakin itu Pak Prabowo akan memproteksi Erlangga dari di tengah situasi yang kemarin malah yang terlihat rajin itu Bahlil iya dalam pertarungan aku setuju sama Irna jadi kan beda style ya beda style mungkin juga karena Pak Erlangga bagaimanapun posisi ada ketua umum partai Golkar partai nomor 2 terbesar per hari ini ya nanti hasil pemilu 2024 kan belum resmi tapi even per hari nomor 2 jadi dia punya apa ya punya bergening untuk kemudian tidak harus membuat dia gerasa grusu kan yang gelibet orang Jawa bilang itu gelibet nah sementara tipe Pak Erlangga itu gak begitu halus banget tapi kan dia harus menyesuaikan dengan model presiden yang baru yaitu Prabowo yang seneng baris-baris yang seneng dengan festival karnaval dan seneng orang-orang mengeliling ini mungkin itu cocok loh Ari karena gini misalnya soal Menteri Luar Negeri ya siapa yang akan orang bertanya siapa yang akan jadi Menteri Luar Negeri kalau Prabowo presiden menurut saya Prabowo akan memerankan fungsi sebagai presiden sekaligus Menteri Luar Negeri meskipun nanti tetap ada posisi Menteri karena Prabowo tuh suka menyampaikan pokok-pokok pikirannya apalagi di panggung dunia dia banyak baca dia paham peta konsolasi segala macam dia well equipped untuk merespons jadi justru yang jadi Menteri Luar Negerinya itu adalah orang yang mungkin mustinya ya mustinya dari pejabat karir yang tahu substansi dan menyuplai data-data jadi bukan orang yang figur yang flamboyen yang akan menjadi pengen muncul juga gitu ya kan biasanya kayak burut nol ya kayak burut nol ya burut nol itu akhirnya muncul tanpa dia inginkan karena Pak Jokowi terutama di periode pertama itu memang tidak berminat di periode 1 dan 2 Pak Jokowi gak pernah anid datuk di PBN sampai sekarang gak pernah tapi dia baru rajin di luar negeri dalam konteks mencari investor kan untuk IKN segala macam dan kemudian untuk G20 ya G20 presidensi tapi kembali lagi nah makanya yang aku pengen sampekan adalah mungkin figur Pak Erangga itu memang sebagai teknokrat ya karena dia ekonom gak hanya politisi tapi teknokrat dia paham mengalami periode 5 tahun dimana kondisi ekonomi gonjang-ganjing pandemik pemulihan ekonomi kemudian dua konflik ya dua konflik geopolitik ya dia dalam posisi itu yang bisa menjadi kayak back apa ya ibaratnya itu kitchennya kitchen ya iya dia ini penting ini Bang Idrus Marham punya jawabannya nih ya sudah berarti Pak Erlangga fokus di menteri partai biar kami yang urus iya iya bener kalau dia gak ketum dia akan lebih gampang dikena reshuffle kena ini dia akan lebih gampang itu karena justru kalau aku malah melihatnya aku Mari ya melihatnya Pak Erlangga itu sebagai teknokrat itu par excellence tapi mungkin sebagai politisi atau ketum partai grade-nya kayaknya kurang kalau aku lihat ya ancaman buat Erlangga menurut aku cuma tinggal dari Jokowi ya cuma tinggal dari kasus itu aja karena kalau secara akal sehat ya dengan perolehan suara Golkar yang untuk 2024 kemudian bahwa Erlangga bisa melalui ujian yang sempat mau dimunasluk apa namanya mau diganti dia sekarang di era dia justru tidak ada perpecahan ya Mbak tapi saya setuju Mbak Irina yang bilang bahwa intinya kan Erlangga itu poinnya adalah menggunakan kekuatan Golkar secara efektif tidak berlebihan tidak juga kurang tapi efektif tahu kapan maju tahu kapan maju dan outcome-nya outcome-nya top prolekusinya karena ini kalau kita bandingkan dengan partai lain misalnya PDI Perjuangan di publik kan kendalinya bukan Bumega tapi Segian Hasto lebih banyak zigzagnya ketimbang Pak Erlangga di Golkar Mbak Puan kan jabatan struktural kan Sojen Hasto mata yang ribut tapi yang kelihatan ribut ya Golkar betul misalnya kan kita tahu bagaimana hubungan Pak Erlangga sama ketua DPR itu kan ketua EPR ketua MPR sama-sama Golkar sama-sama ini tapi kelihatan gak mereka ribut kan gak kalau kita ketemu orang Golkar itu kan hari ini ribut besok kok ceritanya udah damai lagi nih dan orang Golkar hari ini bisa sangat lengket besok udah kelari posisi jadi Golkar itu kemudian bersatu pada saat menghadapi ancaman di luar semua senior-senior lihatlah ketika kemudian Golkar mau dimasuk suara kita bahas ini Bang Luhut Pak Luhut Pak J.K enggak justru pada saat Pak Luhut terus Pak Halil Pak J.K termasuk bersatu kan bersama Pak Abad Tanjung Pak Abad Zalbakri mempertahankan Pak Erlangga jadi kalau menghadapi tantangan bersama dari luar itu bersatu tuh meskipun kita tahu Golkar adalah yang vaksinnya itu mungkin lebih banyak dibandingkan event PDIP mungkin cuma dua vaksinnya kalau mau ngobrol sama orang Golkar memang harus peta mikro ini kita harus pahami kan jalan lurus tapi harus nah satu nih mbak faktor kita bicara next presiden Pak Prabowo dan hubungan sama Golkar dulu itu kalau Pak Jokowi dengan Golkar lu udah ketemu judul ya untuk episode ini ya udah-udah Golkar otong buat Golkar pengen lagi kan hubungannya cukup baik dengan Pak Jokowi beberapa belakangan kedepannya kalau kita lihat mungkin ada faktor baru lagi di Golkar yang menentukan dengan next presiden namanya Abu Rizal Bakri mantan bosnya mbak Uni yang katanya hubungannya dekat sekali sama Pak Prabowo bener gak itu jelas dan seberapa nanti Pak Jokowi manggilnya kalau Pak Jokowi manggilnya dan mereka kayaknya udah lebih dari 25 tahun berteman ya sangat setia loyal Prabowo menganggap Pak Jokowi sebagai abang ya to the point sampai sempat saya berpikir bahwa mungkin yang salah satu yang akan jadi Menteri adalah Anindya Bakri misalnya ya anaknya Pak Jokowi tetapi saya dengar sebetulnya sudah diminta Anindya Bakri tetapi Pak Ical lebih prefer Anindya Bakri aktif di dunia usaha dulu mungkin kan udah deket juga ya Munas Kadin ya yang ketua umum lah ya itu mungkin lebih tapi Anindya Bakri sekarang udah rajin ke podcast-podcast sekarang ya untuk ketua umum mungkin ya gak tau buat apa ya tapi gini lah mungkin kalau sekarang udah ngomongin kepemudaan gitu-gitu mbak olahraga kan gini dulu juga ada orang yang ketika ditawarin untuk menjadi Menteri dia mengatakan saya ingin lebih fokus kepada dunia usaha saja tapi kemudian ketika dia menganggap bahwa tidak bisa membendung permintaan presiden untuk menjadikan dia Menteri dan dia betah banget jadi Menteri sampai sekarang memakan semangat artinya mungkin saja kalau misalnya Pak Prabowo minta banget itu bisa saja tetapi software yang saya dengar seperti itu Anin masih muda Anin masih muda dan dia baru ada bisnisnya yang soal energi mobil vehicle susah bos kamu kan Bang Hairul Tanjung dulu jadi Menko Perekonomian 5 bulan dia mengaku itu keganggu banget ini bisnisnya dia ngomong sama pemret-pemret juga pusit bos bisnis bos artinya gini suaka baru buat Erlangga sebenarnya di naik kekuasaan berikutnya sebenarnya bisa lewat Pak Ical yang punya hubungan dan Pak Erlangga saya tahu banget karena saya pernah ada di grup itu apalagi menjelang pemilu 2014 Bakri Group Media Pak Erlangga hubungannya baik dengan Pak Abruzal Bakri Pak Ical sangat dekat dengan Pak Bo Pak Erlangga itu sangat bagus hubungannya sama senior-senior empat mata angin itu jadi ada Pak Akbar Tanjung Pak Luhut Pak JK Pak Ical itu sangat bagus dia kan empat mata angin ini kan yang menentukan Golkar Pak Gulasono Pak Gulasono itu masuk paksinya Pak Ical Pak Ical Bang Luhut udah muji-muji Erlangga kan dengan ada kan di ininya di IG-nya mengucapkan selamat atas kinerja Golkar di pemilu mungkin salah satu yang membuat senior-senior suka sama Pak Erlangga itu juga karena dia halus kan berpolitiknya halus berpolitiknya santung gak banyak ngomong tidak meledak-ledak dan itu juga kita ngeliat kan beberapa kali ngomong Naslu kan gagal jadi bagaimana dia kita ngeliat kalau Munaslu sampai gagal berarti kan dia punya kekuatan yang tinggi bisa mengendalikan sampai bawah itu masalahnya kan dia kemarin disurpe disurpe itu dia tidak pernah naik dia itu memang pintar tapi tidak karismatik tidak ada risk karismatiknya itu kurang tapi mungkin itu adalah tipikal yang cocok sama Golkar teknokrat jadi kalau untuk jadi cawapres jadi cawapres mungkin dianggap elektabilitasnya kurang gitu ya tapi dia orang yang bisa berperan penting untuk kayak jaga gawang ekonomi lah misalnya misalnya ya karena kan problem ekonomi jadi cawapres kan harus bisa ngobrol sama rakyat ketertawa sama rakyat gitu kan nah kita sebenarnya Pak Browo juga tidak bisa dibilang bisa ya gitu ya cuma kalau Erlangga kan memang kita jarang ya mbak ya ngeliat dia dialog langsung gitu awkward ya jadi dia memang teknokrat sejati sih tapi artinya kalau tadi Mbak Erlangga jelasin hubungan Pak Erlangga dengan 4 penjuru mata angin utama di Golkar ini sangat baik termasuk salah satu dengan Pak Ical yang punya hubungan sangat baik dengan Pak Prabowo gitu artinya internal apa namanya tanggul internal untuk menahan abrasi air laut dari luar ini bisa ini dong terbendung dong bisa terbendung kecuali memang mereka punya modal gede banget gitu yang sampai orang nyerah deh sebenarnya cerita bahwa Golkar menjadi sasaran berikut kalau misalnya PS itu itu udah diketahui Golkar kan makanya kemudian orang Golkar memberikan informasi kepada kami-kami ini yang kita share di total politik karena informasi itu udah ada lama ya sebagai I think the most experience political party dengan banyak most experience politisi mereka udah 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 membangun semacam mekanisme pertahanan lah gitu loh cuman kan mereka mainnya ya itu tadi aku setuju jadi ya mereka tuh gak pernah frontal seperti itulah it's different style of political communication politisi ulung kalau kayak gitu udah yang frontal kan kayaknya cuman ini tapi kalau kita tadi ngomong PSI mau jadi gubernur DKI dia PSI juga tadi menarik loh PSI itu kan selalu pakai slogan partainya Jokowi Joko Ismi 15 kan Joko Ismi tapi kenapa gak bisa ngangkat gitu ya nah itu kan jadi pertanyaan juga kenapa mbak nah itu sementara banyak yang bilang faktor kemenangan Prabowo itu karena Jokowi itu nanti akan dipertanyakan sama Prabowo gitu jangan-jangan memang aku dapet suara ini memang bukan karena semata Jokowi gitu yang partai yang pakai partainya Jokowi beja gak bisa ngangkat gitu nah itu nanti nah ini kan semua masih lagi berjalan gitu kan lagi berjalan tapi kan kalau penjelasan soal PSI dan partai Jokowi itu kan sebenarnya ada urusan apa namanya ada kamar yang lain sebenarnya pertama apakah popularitas PSI sudah sebesar itu sebagai partai politik diketahui gak gitu ya diketahui atau gak karena kalau orang milih partai udah milih golkar sekali itu untuk berubahnya itu kan susah apalagi sejak orde baru dia nyobrol sekolkar gitu kalau teori itu tiga kali milih itu akan seterusnya tapi kan mereka jelas inginya targetnya gen Z pemilih baru nah yang kedua mbak itu soal popularitasnya apa iya kalau Gen Z itu kan teori yang sebenarnya sangat gampang dipatahkan karena kalau orang tua saya dengerin Uta Likumawa saya dengerin Glenn Bradley gitu tapi kan kalau di partai politik gak bapak saya golkar saya golkar juga satu keluarga iya kan jadi agak susah itu buat menggesernya gitu nah yang kedua menurut saya popularitasnya belum maksimal jadi kalau gak salah ya walaupun dia bawa nama Jokowi tetep gak itu ya sementara Prabowo popularitasnya udah maksimal problem Prabowo dengan PSI problem dengan Prabowo problem itu dua hal yang berbeda Prabowo ini kan problemnya adalah popularitas udah mentok kedrisukai udah mentok gimana caranya ini naik lagi kedrisukainya sehingga elektabilitasnya naik nah PSI ini masih fundamental problem basic problem popularitas popularitynya belum mentok gitu kalau aku nge-refer kepada surveinya Indonesia Millennial Agency Reportnya IDN Times yang mengatakan ketika pertanyaan seperti sosok politisi seperti apa yang dipilih oleh Gen Z ada tiga visi misi integrity rekam jejak nah di rekam jejak itu kemudian saya melihat kalau visi misi mungkin ya tadi yang sempat di awal digembar-gemburkan bahwa mereka targeting millennials yang kemudian ketika terbongkar dari data yang dimasukkan ke KPU bahwa ternyata ketua dewan pembinaannya adalah Jeffrey Giovanni yang sosok politisi yang juga dikenal pindah-pindah partai politik jadi gak terbongkar terbongkar amat itu kan udah motor umum kan oh enggak kan tapi baru di awal tuh enggak di awal tuh semua berpikir dan selalu disampaikan bahwa untuk caleg aja dan pengurus itu harus dibawa 45 tahun apa segala macem lalu kemudian ketika muncul bahwa ternyata di aktenya Dewan Pembina Dewan Pembina itu adalah Jeffrey Giovanni lalu orang melihat Jeffrey pernah disini disini artinya dia tipikal politisi yang yang seperti kelakuan politisi yang selama ini termasuk pindah-pindah partai orang mulai setidaknya lewat pemberitaan media orang oh ternyata dia di belakangnya orang lama juga gitu ya bukan anak-anak muda bukan nah terus jadi visinya udah tercemar dari situ kemudian integriti jadi persoalan juga kemudian rekam jejak saya melihatnya bahwa masuknya mereka kemudian merekrut Irma Huta Barat dan Helmi Yahya yang notabene usianya udah di atas yang selama ini mereka gembar itu bagian dari upaya mereka untuk mencoba memperbaiki dari sisi rekam jejak karena at the end of the day ternyata itu tadi pemilih muda itu pengen orang yang punya rekam jejak yang bisa membantu bisa secara efektif mewakili mereka dalam proses pengambilan keputusan publik gitu nah ini yang PSI dianggap belum ya yang menurut aku membuat ya sampai sekarang ternyata meskipun sudah pakai nama Jokowi sudah sulit buat PSI untuk appeal apalagi dengan manuver-manuver belakangan termasuk yang sepertinya benar-benar hidup mereka itu bergantung sama Jokowi gitu loh tapi kalau kita ngeliat sekarang tuh ya Mbak Uni ya kalau 2014 ya 2014 ya ketika SBY ganti Jokowi ya begitu hasil pemilu sudah keluar orang tuh perhatiannya tuh ke presiden baru ya ini sekarang tuh enggak loh justru media pun ngeliputnya ya masih ngeliput Jokowi kesana kesini kita juga viewersnya bagus kalau kita ngomongin Jokowi apa sih Mbak iya kenapa menurut Mbak Yerna kenapa iya itu juga saya juga merupakan kenapa Jokowi itu masih ini banget masih kuat banget kalau menurut aku kombinasi antara Jokowi masih dianggap kuat karena bagaimanapun meskipun meskipun ada masalah harga beras kemarin kan approval ratingnya menurut indikator politik Indonesia cuma turun 2% kan survei sesudah yang beras-beras ini kan jadi masih di atas 75% ya jadi turun cuma 2% tapi juga mungkin juga karena attitude yang ditunjukkan oleh Prabowo Prabowo itu saya melihat bahwa sesudah pemilu dan kemudian hasil quick count menunjukkan bahwa dia leading sangat landslide dia itu kemudian kembali ke posisi yang sopan dia memposisikan dirinya itu tidak lagi banyak muncul-muncul fokus kepada kembali ke pekerjaannya mungkin dia hanya muncul kalau misalnya diajak sama Pak Joko jadi Pak Prabowo itu nah itu harusnya ini momen nih momen buat Prabowo keluar dong dari jadi menhan begitu dia keluar dari menhan perhatian orang udah ke dia semua keluar itu maksudnya resign resign udah ngapain lagi ngapain lagi dia kerja sekarang udah jenderal wita 4 udah lah wamennya aja lah sekarang wamennya aja yang kerja udah tinggal berapa bulan selama tidak ada berita Prabowo yang tinggi perhatian orang akan ke Jokowi terus makanya memang tadi kita sempat ngobrol ya 2014-2019 terutama 2014 ketika Pak Joko jadi presiden ini tuh EFORUA 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 PESTA-PESTA kayaknya rakyat Indonesia tuh kayak berpesta ya terus good and good pesta tuh kan tidak harus yang kayakkan di GBK atau dimana ya tapi kayaknya tuh semua tuh gairah bergairah ya tapi kali ini tuh memang memang enggak berasanya tuh kayak kemarin tuh yang menang Pak Jokowi lagi ya gitu sebenarnya tuh momentum ini momen emang keberlanjutan apakah betul-betul Pak SBE sudah masuk cuaca lemdak gitu sehingga orang gak membicarakan lagi gak membicarakan lagi dulu gimana sih cuacanya gimana sih 14-14 waktu itu Pak SBE udah langsung yang undur persiapan mau selesai udah persiapan jadi perhatian orang tuh udah ke Jokowi Jokowi kemana media tuh ke Jokowi semua gitu nah sekarang apa yang bisa membuat media itu perhatian ke Prabowo-nya tinggi ya mungkin salah satunya dia harus keluar dari Menhan itu ya untuk apa lagi dia ngapain orang dia presiden kok gitu ngapain lagi harus ngerjain kerjaan menteri-menteri gitu kan aneh juga sih kalau menurut saya mungkin dia passionate passionate-nya disana dan by the way ternyata kalau misalkan dia keluar itu perhatian orang akan kesana segala gerak-geriknya itu akan diikutin terus atau mau dia menjaga kesantunan tadi jadi semua jadi padan makan diri jadi dia kembali dia kembali satu dan kemudian dia menahan diri dia tau lah bahwa oh ternyata 2019 begini ya caranya gue di kalahin misalnya tapi dia menahan diri menahan dia sabar banget sampai ya tradisi Prabowo kan Mikuldur mendemjer loh termasuk waktu kasus penculikan dia sampai sekarang tidak membuka siapa yang memerintahkan ya jadi seperti itu nah termasuk jadi saya tuh karena cek ya saya ngecek ke Bang Herindra juga ya Wamen ya Wamenhan ke Bang Safri siapa nama Wamen Herindra kok mirip nama partainya Pak Prabowo ternyata ternyata begitu ketika Prabowo baru jadi Menhan itu Pak Jokowi udah nawarin untuk dapet yang jenderal bintang 4 tapi pada saat itu Pak Prabowo menolak dan mengatakan saya belum menjalankan misi saya sebagai Menhan dan saya belum berbuat banyak untuk TNI jadi saya saya pengen katanya yang nafsu banget dari awal tuh emang Jokowi gitu ya karena mungkin pada saat itu Jokowi emang udah punya visi bahwa yang sekarang hari-hari ini terjadi itu udah dalam plannya dia gitu loh jadi bintangnya itu sekarang tuh masih Jokowi udah harusnya bintangnya udah harusnya pindah sekarang itu itu Ganjar kalau Ganjar sama Prabowo pasangannya gitu loh jadi ini pilihannya bukan karena oh bukan karena Pak Jokowi juga pengen mandek pandito ya itulah menjelang lengser kalian kan berdua lebih deket sama Presiden Jokowi sekarang gantian kita nanya pendapat mereka ya kan saya baru ketemu dua kali saya juga udah lama sekali gak ketemu terakhir acara musra tapi sirkel-sirkel dekatnya komunikasi cuman ya aku udah tonton-tonton politika gitu aja tapi menurut kalian apa kalian kalian ada pikiran lain gak dari apa yang kami sampaikan terkaitan dengan posisi Jokowi aku setuju aku kalau misalkan Mbak Udi mau jadi Presiden enam bulan lagi gitu itu kan masih ribet banget ya persiapannya ininya gitu kita mantenan aja ribet itu mantenannya ribet apalagi jadi Presiden gue harus mikir apa ini idinya apa dan belum kelihatan ini ada tim transisi kayak dulu kan ada langsung bangun tim transisi ada rumahnya ada ininya atau jangan-jangan di dalam situasi hari ini lebih dibutuhkan kerja senyap kayak Pak Erlangga gitu dibandingkan dengan kerja yang chauffeur dan lain-lain misalnya kan yang kerja di rumah saya itu sampai bilang Bu itu Pak Prabowo itu bakalan jadi Presiden gak sih dia tuh mempertanyakan itu loh kalau saya melihatnya Mbak pertama bagaimanapun Pak Prabowo ini kan bagian dari kekuasaan kalau terlalu hingar-bingar dia akan diantam oleh lawan-lawan politik yang kalah ini yang kedua menurut saya ya dengan berupaya untuk mengajak orang masuk sekarang itu lebih banyak kerja setengah kamar ketimbang kerja festival gitu karena orang yang mau diajak pun gak mau juga kalau di luar umbar ini bagaimana moral pasukan pasukan ini masih percaya bisa digugat ke MK dan kalau gue lihat juga ada faktor Pak Jokowi juga ya beberapa misalnya Pak Jokowi juga gak pengen bintangnya memudar terlalu cepat kayak kemarin misalnya kita tahu di IKN hampir semua menteri-menteri yang A1 lah ya itu diajak ada Agus Sarimurti Menteri AI mantap bajunya ketat-ketat ini kan naik lari-lari yang padahal berapa bulan sebelumnya dia masih ngata-ngatain IKN dan food estate loh itu fakta Pak Menteri datang sini lah Pak Menteri ternyata sekarang dia baru terbuka Pak Jokowi itu presiden yang oke dekat dengan rakyat komunikasi pakai baju-baju tentera dia masih dulu kan blocking time blocking time di TV untuk pidato politik ketatpol enggak ketatpol enggak kenapa sih meski kita yang datang kenapa sih harus TV-TV arus utama gitu ya iya memang kita enggak ada enggak bisa lawan dia aduh lu ini kita enggak dilirik kalian pengen supaya AHY datang ke sini tapi kembali ke itulah ya Pak kekuatan digital lebih besar mas sekarang itu sebagai pemberit media digital tapi dia masih ada list of questions sama dia kalian kan biasanya kan kayak gini hujuk-hujuk biasanya kita kasih list tapi enggak kita tanyain tapi dia kalau ditanya soal gagasan dia senang dia sangat menguasai gimana Indonesia keduanya langsung gini tangannya dia sangat menguasai tapi mungkin Pak Jokowi itu juga ya di event-event belakangan ya kalau dulu kan Pak Prabowo itu hampir ikut di event-event bahkan enggak ada hubungannya sama Kementerian Pertahanan dulu Mbak Undi terutama menjelang kampanye-kampanye ya termasuk yang rumah sakit ke sawah ke rumah sakit muda suci ke sekolah ya kan maksudnya hal-hal yang kayaknya kenapa kemah nih rumah sakit udah selesai kan nah makanya untuk udah selesai dampak satu frame terus sama Presiden Jokowi sudah menaikkan elektabilitas dan terbukti per hari ini memang leading udah selesai ya mungkin Pak Prabowo juga ingin memberikan kesempatan tadi buat Pak Jokowi Kusnul Kotima lah Kusnul Kotima tuh dalam mengakhiri kepemimpinannya tetap dikenang baik biar tetap muncul still shining stars kan gitu apalagi Pak Prabowo belum dan di sejarah Indonesia ya belum ada transisi kepemimpinan Presiden itu bener-bener berjalan sesmooth ini ya baik Pak SBY kan sama Pak Jokowi kan enggak kita tahu kan enggak ngobrol enggak ngobrol iya kan transisinya dibikin formal formal agak smooth itu kan kalau ada itu kan selaterima apa ini ekstrim pisah sambut lah dan itu kita tahu Pak Jokowi telatnya berapa lama itu sama Pak SBY aku apalagi Pak Habibie sama Pak Arto Habibie ke Gus Dur smooth karena setelah dilantik gimana ditolak LPJ-nya Habibie hubungan dua Presiden setelah di Gus Dur dilantik gue ingat banget waktu itu Gus Dur dilantik Gus Dur ke rumah Pak Habibie ke Patra untuk show one tapi kan sebelumnya Habibie dalam tanda kutip dipermalukan dengan LPJ-nya ditolak karena itu dia enggak mencalonkan diri lagi kalau mencalonkan diri lagi enggak maju tuh Gus Dur Bos itu buat Anda gen Z-gen Z salah satu yang intrupsi menolak keras bahkan menyuruh Habibie untuk ke sebanggi untuk memadamkan demonstrasi namanya Zulfan Lindan tapi nanti bisa kita lihat Mbak ya setelah penetapan KPU nah itu nanti arahnya akan kemana feeling lu gimana Mbak tetap Pak Prabowo akan tetap berjarak agak nunduk sedikit atau Pak Prabowo iya dia akan tetap seperti ini padahal dia harusnya sudah mengambil kesempatan untuk jadi bintangnya sekarang kalau saya karena saya ngobrol sama orang-orang di sekitarnya Prabowo memang itu posisi yang diambil untuk biarkan aja dulu jadi kita low profile segala macem tidak menunjukkan bahwa kita sebenarnya dalam penyakit jadi ini bagaimanapun mereka merasa bahwa ya lepas dari apa yang terjadi 2019 dimana mereka kalah sekarang mereka tahu apa yang dilakukan tapi bahwa Pak Jokowi sangat berkontribusi terhadap kemenangan Prabowo itu juga fakta jadi kalau enggak enggak jadi presiden lagi sampai empat kali harusnya begitu 20 Oktober sudah ditetapkan harusnya ya Pak Jokowi mendatangi konstituennya ya sekedar menyapa ucapkan terima kasih seperti yang dilakukan dulu Pak Jokowi kan gitu kan datang ke konstituen-konstituennya ya buat ya ngucapin terima kasih nah apakah itu bisa dilakukan oleh kumpul-kumpul relawan habis pemilu itu ada beberapa ada beberapa cara apakah itu bisa dilakukan oleh Pak Prabowo karena kan banyak orang sanksi juga mengenai kebugaran dia gitu kan mengenai kebugaran dia apakah dia memang harus masalahnya kalau semakin banyak ketemu orang ini kan masa idahnya lelah pertama capai kedua banyak proposasi ini kan aduh mau nolak enak tapi mungkin Pak Prabowo juga ya harus jago Pak Prabowo saya lihat enjoy banget jadi Menhan karena itu passionnya dia kan apa yang berhubungan dengan apa namanya persenjataan alutsista dia ingin perbaiki segala lama itu benar-benar passion dia jadi saya bisa paham kalau dia pengen agak lamaan disitu jadi kenapa harus jadi bosnya Menhan supaya tetap enchar waktu debat soal itu soal yang ketiga human resources kelihatan gak passion gitu kan kita bangun pabrik envod kita cari uangnya maka adis ingin bikin kementerian kemudahan oh iya kalau gitu saya setuju gak passion gak passion ingin sampai last chance bahwa dia fully in charge di Kemenhan itu mungkin cara dia menghormati dan membalas kasihnya ke Pak Jokowi kali ya kasih itu dalam artian Pak Jokowi yang memberikan jalan yang baik Pak Jokowi yang memilih untuk berseberangan dengan partai dan Ibu Mega karena kalau Pak Jokowi dan Ibu Mega dan PDI bersatu wah itu kan kekuatan yang agak sulit dikalahkan yang katanya ideal kan gitu Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar tapi dua-duanya gak ada yang pengen jadi cawapres itu idealnya ini beritanya terakhir Pak Prabowo balikan gak sama Pak Diti sampai jumpa sampai jumpa Terima kasih.